Pemisah tim penanganan bencana Kabupaten Tabanan terus melakukan langkah cepat dalam upaya penanganan kebakaran di TPA Mandung, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Terbaru, upaya tersebut dilakukan dengan pembuatan kubangan atau kolam. Dalam saat kami, kolam air sebanyak 5 titik di lokasi di atas tumpukan sampah. Asisten 2 setda Kabupaten Tabanan, Anak Gonggede Dalam, Trisna Ngurah, diselesa memantau pembuatan kubangan air di TPA Mandung, Minggu 22 Oktober mengungkapkan total ada 5 kubangan air yang dibuat untuk penanganan sampah di TPA Mandung. Satu di antaranya difungsikan untuk menapung air dengan menggunakan alas terpal yang tujuannya untuk langkah cepat bila terjadi kebakaran kembali. Sedangkan 4 kubangan lainnya difungsikan sebagai resapan air ke pori-pori sampah. Harapannya, 4 kubangan tersebut bisa mempercepat proses pendinginan pada bagian bawah sampah, sekaligus menetralisir gas metana yang terdapat pada bagian bawah tumpukan sampah. Rata-rata kubangan tersebut memiliki kedalaman berkisar 1 hingga 1,5 meter. Sementara itu, Kepala DLH Tabanan Igusti Putu Ekayana mengungkapkan pembuatan kubangan air ini dengan menggunakan alat berat, mesin eskavator yang biasanya beroperasi di TPA Mandung. Pembuatan kubangan air ini melibatkan tim Damkar Kepupatan Tamanan, BPBD, DLH, TNI, dan Polri, serta dibantu juga oleh tim Damkar Badung. Selain membuat kubangan air, rencananya terkait penanganan bencana dalam waktu dekat akan dilakukan penambahan atau penimbunan batu kapur limestone di atas tumpukan sampah. Manik Bisnis Bali melaporkan.